Hai, kembali lagi di Yua Journey. Yua, mau ngajak kalian staycation di salah satu hotel langganan Yua nih? Yaitu di kota sejuta bunga, Magelang. Yuk ikutin. Yap, udah sampai nih di hotelnya. Namanya Hotel Puli Asri Magelang. Hotel ini merupakan salah satu hotel bintang 5 yang pas banget sesuai namanya. Yang asri dan cocok buat staycation kamu. Sambil check-in, kita lihat di pesawat sana lobbynya. Habis check-in, langsung gas ke kamar. Agak hujan nih, hati-hati ya. Oh iya, jangan jalan kaki ya. Karena jarak dari lobby ke kamar lumayan jauh lho. Kita panggil dulu ya. Nah, ini dia kamarnya. Tipe kamar ini adalah eksekutif room. Waktu Yua pesan, rate-nya sekitar 800 ribuan. Sudah input breakfast ya. Untuk hotel ini sendiri, start room-nya mulai dari 5 seribuan untuk tipe kamar superior. Dan di atas 2 jutaan adalah tipe kamar suite royal. Untuk kamar mandi, lekap dengan peralatan mandi dan hair dryer-nya. Jadi, gak perlu bawa hair dryer dari rumah. Kamar ini sudah tersedia kulkas dan pemanas air. Wah, hujannya sudah reda nih. Asik banget kayaknya kalau mau ngetreh sambil kongkong dan nyembil-nyembil. Wah, seger banget ya. Oke, kita sudah tiba di restorannya. Restoran ini besoknya akan menjadi tempat breakfast kita ya. Tapi jangan lupa untuk patut di protokol kesehatan. Cukup luas ya tempatnya. Jadi, gak kuatir untuk berusak-usakan. Apalagi ditambah dengan tempat yang termita. Pasti aman. Biasanya, saat weekend ada live music. Dan di belakangnya ada kolam ikan. Yang cocok buat anak-anak. Ini tempat smoking area-nya. Pemandangannya asli banget ya. Bikin betah deh nongkrong di sini. Sekarang, kita menuju Bar and Lounge-nya ya. Namanya The Balcony. Kita cari tempat yang enak dulu nih. Buat duduk-duduk. Kamu bisa pilih tempat di sini Sambil lihat view gunung berbabu. Ini pemandangan hotelnya dari barnya ya. Tuh, lihat. Nah, tehnya udah dateng nih. Lihat deh gunung berbabunya. Cantik banget ya. Cemilan sore ini adalah ayam periyaki dan fan prize. Ada juga sih tong gorengnya. Nah, ini suasana restoran saat malam. Cuacanya agak dingin ya. Jangan lupa pakai jaket ya. Romantis ya view untuk malam harinya. Habis keliling Magelang cari makan, saatnya balik hotel nih. Walau banyak penerangan, suasananya masih cukup gelap ya. Tapi lumayan kok. Asal gak jalan kaki. Akhirnya pagi juga. Gak sabar nih you apa yang nunjukin. Fasilitas dan fear ada di hotel. Ayo. Oh ya, pastikan kendaraan kamu aman ya. Karena jalan hotel agak lumayan curang di turunannya. Oke, kita parkir dulu ya. Dilanjutkan dengan jalan kaki ke bawah. Depan kita ada rambanan, konvensyen hall, yang biasa dipakai buat acara di hotel ini. Terus pikir lagi ya. Lumayan nih langsung olahraga. Tuh, kelihatan senenya. Buat kamu yang suka lari pagi, pas banget nih. Jadi, prek buat kamu, sambil lihat pemandangan sunai. Buat kamu yang suka foto-foto, banyak banget spot spot, yang Instagram betul. Buat kamu foto disini. Buat kamu yang suka memacu adrenalin, pas banget nih. Cobain rafting disini. Jalurnya cukup panjang. Nih jalurnya. Untuk rafting, untuk lebih jelasnya, silahkan banyakan ke hotel ya. Karena Yua belum sempat nanya nih. Yang pasti, arus airnya lumayan. Keren ya? Tuh, lihat. Salah satu fasilitas sotay yang lain, ada Prahudayu. Tempat bermain anak, yang cukup luas. Di belakang tempat main, ada mini waterfall, yang bisa kamu lihat. Asli sejuk banget. area bermain anak, cukup luas. Kalau bisa punya mainan apa aja? Cukup luas kan? Nah, di bawah situ, ada patu yang sederhana-sbedaan. Tapi sayang, bisa diperbaikin. Nah, itu dia. Prahudayu. Kok Hopel? Kayaknya belum komplit, kalau belum berenang ya. Yuk, kita berenang dulu. Ini kolam renang untuk dewasa ya. Luas banget kan? Ini kolam renang untuk anak-anak. Pastikan bawah pendamping ya, untuk anak-anak kecil. Uff, airnya cukup dingin. Apakah anak-anak kemen habis hujan ya? Oke, sekarang saatnya breakfast. Cuci tangan dulu ya. Untuk menu yang ada, cukup beragam. Minuman. Minuman. Ada snack. Main course. Ada salad. Komplit banget ya Wah Sabar nih Mereka cekin semua Ada jemput adisional juga loh Serta pisang rebusnya Wah ada ayam kak Ini adalah hewan yang berkairan di sekitar hotel Tapi hati-hati ya Takut dipatuk Nah gimana Udah puas belum berkelilingnya Kalau belum Cepat datang kesini Tapi pastikan gak cuma sehari Karena pasti kurang kalau cuma sehari Sekian dulu ya Dari Yowajurni Jangan lupa like dan subscribe-nya ya Thank you Thank you